Informasi lainnya untuk Anda Pemirsa, seorang anak siswi SMA di Jakarta berkesempatan melakukan wawancara langsung dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin seputar isu gizi buruk dan stunting. Dan berikut cuplikan wawancaranya untuk Anda. Program pemerintah yang saat ini sedang dilakukan untuk mengatasi gizi buruk pada ibu hamil dan anak-anak. Seperti saya juga dengar, Nenya dengar dulu ada program, kalau nggak salah dari 2018 sampai 2024, Seteranas, pencegahan percepatan stunting, itu collaboration sama program. Kita coba yang saat ini presentasi, yang presentasi ke DPR atau DPR. Ya, saya dapet presentasinya dari yang senior nutrition dari DPR. Jadi waktu itu memang boleh kasih bantuan, bantuannya diusahakan oleh Pak Ibu Soekarno. Dan karena stunting itu sepertinya dengan 70% non-keserta, 30% keserta, jadi sama Pak Ibu Soekarno dibikin itu. Nah, proyeknya ditaruh di Atalapres. Jadi dengan menurut IPU, buat sanitasi, dengan menurut pendidikan, menggunakan Menteri Agama, untuk pendidikan agama, Menteri Sosial, Menteri Mologi yang betul-betul yang lain, dan lain-lain-lain. Itu benar-benar, programnya udah ada, di KMK itu tadi ya, sebenarnya ada 70% itu non-KMHK. Yang kita, yang KMH, programnya banyak-banyak, jadi aku bilang, kalau kita ngeliat program banyak, nggak bakas baris lah. Udah kita, yang spesialing aja, kita lihat tuh, tapi itu paling tinggi tuh di situ tuh. Enal sampai lima bulan, dia lahir udah 12% sampai. Jadi terkenang, the biggest contributor, biggest contributor lagi gimana, seantara enam sampai dua bulan. What is happening during that period, sampai naik, sekitar sebentar, itu pada saat AC eksklusif.